Intro Dalam nama Bapak, Putra, dan Roh Kudus Amin Sekarang marilah kita ambil waktu untuk memohon rahmat agar kita bisa melihat aktivitas kita dari sudut pandangnya Kita memohon rahmat agar dapat memutar kembali apa yang sudah kita lalui hari ini dengan membayangkan Tuhan hadir menyapaku dan siap mendengar segala apa yang aku alami Kita ambil waktu untuk bersyukur atas kehidupan yang bisa kita terima pada hari ini terkhusus atas perhatian yang kita terima dari orang-orang yang kita sayangi Perhatian yang bisa kita rasakan secara langsung ataupun melalui baik Whatsapp, Line, DM, Instagram, dan media sosial lainnya Kita putar kembali apa yang sudah kita lalui di hari ini Ingat kembali chat atau pesan-pesan yang kita terima pada hari ini Adakah chat atau pesan yang sangat menyentuhku? Apa yang membuatku tersentuh dengan pesan tersebut? Tulislah dalam buku Eksamen Sekarang waktunya untuk menyadari apa yang telah kita lakukan yang tidak sesuai dengan kehendaknya Kita sadari dan mohon ampun atas kesalahan kita hari ini Sudahkah aku memberi chat atau pesan yang positif atau malah sebaliknya? Sudahkah kita memberi chat pesan yang menyentuh orang yang kita cintai hari ini? Setelah mohon pengampunan darinya Sekarang marilah kita membangun niat-niat baik kita untuk esok hari Pesan apa yang bisa menyentuh orang-orang di sekitarku? Apa yang bisa kulakukan untuk selalu mendukung orang di sekitar? Kita akhiri doa eksamen kita dengan doa yang telah diajarkan Yesus kepada kita Bapak kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di atas bumi seperti di dalam surga Berilah kami rezeki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampun yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat Semoga kita senantiasa dalam lindungannya Amin Dalam nama Bapak, Putra, dan Roh Kudus Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya